Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini yang Alhamdulillah sebelum acara dimulai ya pada siang nanti seperti biasanya rotinitas santunan setiap 10 asuro di bulan Muharam di Kang Ismet suka berkumpul tamu-tamu dari mana-mana cuman secara kebetulan kan Pak saya akan memperkenalkan mungkin ada wajah yang beda dari sifat-sifat kita itu kan utamanya mungkin melihat kulitnya agak putih-putih ya itu namanya tamu kita yang baru ya baru segalanya di tahun baru ini namanya tahun baru Islam kedua barunya itu dia itu baru masuk Islam gitu kan mudah-mudahan dalam kesempatan ini dengan adanya saudara Amin yang sudah diganti ngarannya ya sama istrinya juga dari liak jadi Siti Mariam anaknya Samuel jadi ihsan hanya sekedar Kang Ismet minta doa semoga dia masuk Islamnya menjadi Islam yang kafah Amin Amin Nah yang paling utama kenapa mungkin tanda tanya ya semuanya kok bisa ada orang Cina disini masuk Islam mungkin ya sedikit kronologis ini Kang Ismet akan utarakan supaya ini mendapatkan motivasi juga buat Amin ya Amin ya sejarah ini diungkap semoga keabadian Amin dalam masuk Islam ini ada sejarahnya sejarahnya dari sahabat-sahabat atau saudara Amin yang ada di mana-mana jadi awal jadi awalnya seperti ini gitu kan jadi enggak begitu mudah Amin itu mau masuk Islam di tempat Kang Ismet sebab sejarah awalnya seperti begini Pak Bu Kang Ismet di saat jam 3 jam 3 sore itu kedatangan satu tamu awalnya dan dia tidak mengatakan Assalamualaikum tapi dia hanya cuma berkata permisi gitu kan kebetulan Kang Ismet lagi ada di rumah waktu itu setelah dia masuk Kang Ismet tanya gitu kan ini siapa saya Pak katanya minta mau minta tolong apa Pak Pak bisa menolong saya kata Kang Ismet ya sebagai manusia apalagi saya ini orang Islam gitu kan yang mungkin diharuskan diharuskan dan diwajibkan untuk menolong sesamanya lihat aja ya kok maaf ya karena saya tidak tahu nama karena orang Cina mah kalau ditasik ma dipanggil engko gitu kan jadi maaf aja kok kamu bisa melihatkan disini banyak kucing itu kucing beraknya dimana saya saja gitu kan mau makan ya pengen enak-enak aja pakai ikan yang Insya Allah Pak Ung Ismet suka memberinya ya apalagi yang namanya manusia memangnya ada apa kok bertanya begitu ini Pak saya itu Nasroni Oh gitu cuma beda keyakinan ya beda akidah enggak apa-apa sama makhluk Tuhan Oh ya enggak masalahnya saya pergi ke Ustadz kemana-mana saya enggak diterima gitu kan bahkan saya itu dapat petunjuk datang ke Bapak ini dari mana saya jalan kaki Pak jauh-jauh ke gunung tuh ke daerah denuh darah cana saya ketemu sama ada Ustadz Asep di sana bilang saya nggak bisa menolong karena kamu beda keyakinan udah aja coba ke Ustadz Ismet yang ada di Kampung Serakan desa Cikukulu makanya saya tanya-tanya nyampe datang ke sini emangnya kamu punya masalah apa kok jadi begini Pak ya eh saya harus bilang semuanya iya kan pengen diobati istilah penyakit harus tahu penyakitnya jadi begini Pak saya itu asal saya dari Bangka Blitung ya keturunan saya dari Cina itu kan memang keluarga saya dari sananya dari Korea cuman saya menikahi seorang istri saya beristri ke orang Bogor gitu saya punya perusahaan di daerah Tangerang Bogor dan banyak cabang-cabang perusahaan saya cuman saya itu tertipu Pak tertipu sama siapa kata Amin itu saya Pak tertipu saya itu tadinya pengen lebih kaya gitu itu kan tapi ya saya masuk di link penggandaan uang sampai-sampai toko saya dealer saya atau perusahaan saya itu habis semuanya habis berapa tuh Hai kata Amin habis 1,7 miliar bukan sedikit uang itu kalau saya disuna ya liar itu pada kabur gitu kan makanya kamu tertipu itu kalau bahasa Sundama liar itu pada kabur gitu kan jadi kamu salah masuk gitu kan nampaknya ya dikira Pak itu mau bener gitu saya habis uang habis apa yang penting bakal dapat sekian dilipat gandakan katanya dan dari situ maksudnya sekarang gimana ya saya memohon Pak supaya itu uang bisa kembali Kang Ismet bingung waktu itu ibu bapak semuanya bingung juga dok akang teh gitu kan waktu harita tapi enggak pikir panjang ini masalah orang lain jadi sekarang ini tujuannya kalau begitu minta tolong seperti itu kalau saya orang muslim cuma bisa mengucap Insyaallah aja nggak ada bisa yang siapapun orangnya tidak akan mengatakan bisa cuman Allah kalau Tuhan saya itu kun paya kun jadi apapun yang dijadikan sama Allah mau miskin jadi kaya mau kaya jadi miskin itu ketentuan Allah dan ketetapan Allah termasuk kamu juga ya karena sampai datang ke saya ini ini udah ada takdirnya dari Tuhan gitu yang dari Allah Allah oh iya apa ya dari Allah ya bukan Allah Allah itu kan kalau di agama saya mah kalau Allah mah saya Allah gitu doya jadi kalau jalan kaki tersandung gitu kan Allah kalau di muslimah kalimah Allah itu sakral pakai tasjid kalau istilah di Islam jadi Allah itu kan jadi ada penekanan gitu kan ketegasan bahwa kita menghadap menghadap ke Allah itu yang akbar yang besar makanya jangan takut karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar gitu kan jadi gimana pasaratnya garis singkatnya emang saya itu nggak nggak janji gitu kan cuman bukan juga memaksakan kehendak apa sanggup kamu mengikuti cara-cara syariat Kang Ismet kata dia sanggup gitu kan setelah ngatakan sanggup ada yang harus dibaca masalahnya apa bahasa apa-apa yang dibacanya bahasa nasional bukan kan bahasanya bahasa agama saya gitu kan eh tak setelah itu lalu boleh Pak ditulis gitu kan boleh waktu itu dok ya tetehnya teknok yang ngambil pen sama bukunya ditulis apa-apa bacaannya kata singko ini gitu kan kata amin sekarang Mahdo jadi kata amin itu begini boleh Pak mulai sekarang gimana bacaannya kata Kang Ismet ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah apa-apa artinya ini kita meyakini gitu kan bahwa Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah Tuhan kamu juga ya Allah kalau saya meyakin orang Nasroni kan dikatakan engkok kan Yesus Yesus itu Nabi Isa al-Masih gitu kan diakini itu rasul sebagai rasul juga yang diyakini sama umat muslim cuman kenapa pakai waas hadu anna muhammada rasulullah ini bukan mengislamkan kamu cuman kamu ingin mengikuti alur syariat dari orang Islam otomatis harus mengikuti kamu bertemu ke saya harus adab-adabannya di Sunda kamu harus datang ke daerah Batak ya kayak orang Batak gitu kan karena kamu masuk ke rumah saya otomatis rumah saya itu rumah muslim makanya saya bisa ngasih syariat untuk kamu setelah kamu meyakini ini gitu kan tapi jangan salahkan ini bukan menekan kamu supaya saya masuk Islam jangan sampai salah persepsi daripada orang-orang Kang Ismail memaksakan kehendak mengislamkan Nasroni dengan secara terpaksa karena ini bukan mengislamkan kamu Oh kata Amin Iya saya ngerti Pak setelah itu lalu bagaimana ini bahwa sama kamu saya belum bisa menerima selanjutnya karena prosesnya kalau di saya ini ada syariat torekat hakikat makrifat jadi sebelum makrifat ketemu ini harus dibaca dulu ya makanya ditulis dimana Pak ya di rumah kamu kamu dimana sekarang tinggal saya ini kan Pak setelah saya ditipu tuh ada orang yang menipu saya punya uang sedikit lagi tapi kata orang orang itu bakal punya uang saya masuk ke dalam gua yang dikatakan gua kapir gitu di pemejahan itu wah salah itu di pemejahan tidak ada gua kapir yang ada gua kahpi itu kan cuman di setiap ada hal kebaikan pasti ada yang di sampingnya itu suka menjalankan hal kejelekan padahal itu tempat bagus tempat wali semuanya Kang Ismet pun ya punya sejarah makanya ada lebih pemejahan jadi saksi itu kelanjutan daripada sejarah Kang Ismet suka berjarah juga ke pemejahan tapi belum pernah selama namanya Kang Ismet pergi ke pemejahan masuk ke gua kapir karena tidak ada itu kan disana ini mah akal-akalan dukun aja nah jadi saya Pak kata Amin itu garis singkatnya saya punya uang sedikit juga dipakai ngontrak disimpang di rumahnya Pak Usup gitu kan oh iya iya jadi di Mang Usup dong merenanya kamu disimpang mah masih ada waruningan gitu kan ya ah jadi maaf ini kenapa pakai bahasa Indonesia karena disini kan tamu ada di Palembang ada dari Makassar yang masuk ke setiap ada acara Muharaman banyak tamu dari luar pulau gitu kan setelah itu dia sebelum pulang bertanya Pak berapa kali saya bacanya itu kamu harus baca dari jam 10 sampai jam 2 gitu dongnya kata Kang Ismet itu kok pokoknya dan si Engko bilang kenapa Pak harus dari jam 10 sampai jam 2 gitu kan ah situ jangan banyak bertanya kalau minta syariat sama Kang Ismet Kang Ismet punya akal sendiri punya cara sendiri kalau kamu sifatnya pengen tahu akal saya di muslim ini ya pada contoh pada tanggal ini sekarang ini doanya orang santu nanti akhirnya 10 muharam jadi setiap 10 muharam itu dibilang kata Allah itu jadi shahrul urum jadi bener-bener yang dikatakan di firman Allah inna iddata syuhuri inda Allah hisna asharu syahrun fi kitabillahi yawma khulakus sama watiwal ardo minha arba'atun hurum jadi ada empat hal keajaiban di bulan muharam itu gitu kan ya di alba'atun hurum dari setahun itu ada 12 bulan cuma 12 bulan itu ada empat bulan yang dilebihkan sama Allah secara kebetulan di bulan muharam ini banyak keajaiban keajaiban dari Allah makanya kejadian sekarang setelah Amin masuk Islam dengan nama Amin ini sekarang kejadiannya diceritakan di bulan ini di tanggal 10 muharam jadi kejadian itu kok sebetulnya kenapa saya harus dari jam 10 sampai jam 2 kalau supaya kamu punya keyakinan dalam mencari cara syariat di orang muslim 10 itu istilah ilmu barkon al yahudi ilmu orang yahudi itu luar biasa kenapa harus ditiru kamu orang Cina kata dalil ya untuk tujuan mencari ilmu utubul ilma walau bisini walaupun kang ismet saya ke negeri Cina Allah itu akan ridho inal malaikatat lado'u azibni Allah juga meridhoi malaikat mengantarnya kalau untuk mencari ilmu sebaliknya kamu orang Cina datang ke kang ismet ya situ mau minta ilmu kepada saya maka jalankan nomor 10 kita pengen nyerang keyakinan kamu itu kepada siapa nyerangnya ke Allah untuk meminta ke Tuhan kamu yang diyakini sama halnya Allah karena tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan dunia langit dan isinya itu dan lihat sebagai al barkon gitu kan dalam keilmuan kita yang yang diakini yang paling baik itu kok lihat ronaldo ya do ya nomor kaos 10 bener do ya lalu maradona do kebetulan edo yang menjawabnya jadi sama-sama ronaldo sama maradona itu nomor 10 do do an ya sejak itulah dia mungkin meyakini dengan pemahaman kang ismet bicara seperti itu garis cepatnya dia pulang gitu kan tak lama kemudian semalam dia pulang pagi jam 8 datang lagi ke rumah kang ismet membawa berita gitu kan lalu dia permisi langsung suruh masuk gimana udah pak udah saya baca cuman saya ada keanehan keadaan gimana saya ini pan kata bapak dari jam 10 baca tapi setelah saya gak tahu jam 1 saya ketiduran gitu kan tapi di saatnya tidur saya itu ada orang yang mendidik gimana mendidiknya kok begini pak jadi gak tahu bacaan apa artinya juga apa saya tidak tahu cuman dalam pemikiran saya kenapa ini bisa ada di hati saya bisa dibaca ya pak ya coba 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 baca jadi suara yang masuk di hati saya itu Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah hayya alas sholah hayya alal palah qodqo matis sholah qodqo matis sholah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Masya Allah bener itu kamu seperti itu itu kan iqomah dari awalnya kata adhan gitu kan jadi hal itu luar biasa disitu hadirin semuanya ya ibu bapak sekalian Kang Ismit itu gemetaran kok orang Cina yang baru membaca cuman syahadat dibaca keyakinannya dia itu pengen kembali utangnya tapi Allah memberikan rizkinya dengan hidayah karena saya tuh lagi bengong bu pak ya waktu itu yamin ya jadi intinya saya ditanya sama saudara amin gitu kan gimana pak oh begini kamu saya lupa tuh berapa tagihan yang dipinjam atau yang ditipu sama dukun itu berapa gitu kan kata amin itu pak habis semuanya kan harta saya habis semuanya kurang lebih ya 1,7 miliar habis saya itu jadi setelah itu setelah dia menjawab dengan ditipu seorang dukun itu 1,7 M kata Kang Ismit sebagai motivasi kepada dia Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham ya Allah yang memberikan hidayah yang luar biasa semoga Allah menuntun dia ke jalan yang benar sebab apa amin yang namanya hidayah kalau kerugian kamu itu cuman kalau di agama saya itu kalau harta itu cuman cuman 1,7 M walaupun bapak belum pernah melihatnya uang segitu banyaknya tapi di Quran itu harta jabatan itu cuman mata ur-gurur itu hanya sebuah permainan tapi yang namanya hidayah yang kamu mimpikan kalau seandainya Allahu Akbar Allahu Akbar dipakai 2 kali Allahu Akbar Allahu Akbar nya itu menjadi azan kata ingatnya iya kalau yang keduanya dikatakan kamu Allahu Akbar Allahu Akbar ashadu ala ilahillah itu syahadat yang kami berikan dilanjutkan dengan kalimah hayya ala sholah hayya ala falah mengajak sembahyang kok kamu sebagai orang Nasroni sudah dititipi harus mengajak sembahyang kepada semua orang yang beragama islam luar biasa ini betul-betul hidayah yang gak bisa dibeli hidayah ini dengan bertriliun-triliun oh gitu Pak kata Amin ya waktu itu sambil Amin bengong iya karena tidak ada gitu kan mudah diucapkan kalimah ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah yang namanya syahadat min dan do saya mendidik do ya sebagai anak rorok saya jangan cuma mengatakan sahadat ashadu ala ilaha illallah kalau sahadat itu sahak tanya hula dat siapa? Allah kalau sudah mengenal Allah bacaannya ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sedangkan kamu tidak mengenal agama saya kok kamu luar biasa yang jelas ini luar biasa jarang orang yang datang ke tempat Pak Ismet seperti ini lalu ya dia bertanya Amin bertanya bukan hal uang yang ingin didapat yang ketipu dukun tapi nanyanya malah pak kalau begitu saya minta lagi ajian dari bapak bacaan dari bapak hati kecil Kang Ismet waktu itu sangat bahagia doa Kang sebab menehanana ternyata tenanyakin hal duit dipohokin ku Allah namun anu bahagia Kang Ismet agak bingung kalau seandainya nungtut dikatakan manis ucapan Kang Ismet tapi uang belum didapat dari seorang dukun yang menipu tapi alhamdulillah izin Allah waktu itu akhirnya yang dipinta oleh saudara Amin ini malah minta bacaan makanya Kang Ismet setelah itu memberikan bacaan ditulis lagi sama saudara Amin kalimahnya Bismillahirrahmanirrahim setelah ditulis ya semua ibu bapak waktu itu doa Kang teknikin kemanehanana setelah ditulis itu langsung dia pamit pak saya membaca lagi dan ini sama pak kayak kemarin dibacanya dari jam sepuluh sampai jam dua yah sama kunaondok pangna akang meremetode jika anunipu ngukusruk manehanana kuduhudang peting orang nasroni tijam sepuluh nepika jam dua ayah sahabah bakang dedo kan ada cerita yang diceritakan dalam sejarah Kang Ismet itu di tentang sejarah Kang Ismet bikin lagu pembijahan menjadi saksi tentang perpitnahan keruksakan-keruksakan Kang Ismet keajaibannya saatul ijabah dikala Kang Ismet membaca surah At-Torik dari jam sepuluh sampai jam dua jadi kegaibanannya diperlihatkan sama Allah bahwa an-nazmu itu ada bintang yang besar yang kedua ingkul nafsin lamalah hafid bahwa bintang itu dipindahkan jelas bukan cuma kata-kata tidak di Quran tapi Quran itu sudah membuktikan dikala Kang Ismet bertapakur di malam tersebut dari mulai jam sepuluh sampai jam dua waktu itu membaca surah At-Torik beberapa kali diulang cuman kelanjutannya sambil melihat bintang-bintang penciptaan Allah yang ada di langit itu membaca subhanallah atau kalimat tasbeh nah disitu Kang Ismet memberikan motivasi dikembalikan bacaan supaya dibaca oleh saudara Amin dari jam sepuluh sampai jam dua gitu doa Kang T nah semenjak itu dengan gerak cepatnya ini cerita karena takut acara semakin dekat ya kita percepat jadi intinya saudara Amin mungkin membacanya tiba-tiba habis sembahyang subuh jam lima gitu kan jam lima ada orang yang mengetuk pintu setelah dilihat sama istri dari Hordeng gitu kan ternyata ada tiga orang ada tiga orang dok yang bertamu nah ternyata yang datang itu saudara Amin dan istrinya dan anaknya gitu kan oh jadi bawa anak dan istri iya iya dari situ yang jelas Kang Ismet kok aneh ini bukan merasa terganggu ya doa ya akan te sebab kok subuh-subuh ngusnatamu kadil iya jelma tel juga anu dipen berbub mentaati menta jantung gitu lah ya kayak seperti itulah intinya tapi ya menyembunyikan perasaan itu Kang Ismet udah aja ditanya kenapa kok kok subuh sekali datangnya eh saya melihat istrinya dia begitu datang juga ada tetesan-tetesan air mata yang mungkin kelihatannya agak sedih juga gitu dok waktu itu melihat istrinya ya kayak pika runyaun ya namun cek bahasa sunah mah pika runyaun ini ngali apa lagi budaknya do budak kecil kene kata Kang Ismet langsung saya tanya ada apa ini siapa ya ngenalin pak ini istri saya liya anak saya Samuel setelah itu gimana ceritanya hasil daripada yang kamu baca lalu Amin ngomong terseduk-seduk dengan mengeluarkan air mata ngomongnya begini Pak saya ini ada keanehan lagi apa kok anehnya begitu saya habis baca bismillah 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 itu ya Pak ya saya ada suara di dapur di tempat ya masak nasi nyaring sekali suaranya kedengaran dan saya seakan-akan disuruh baca mengikuti gimana bacaannya bacaannya lalu dia itu kok ngomong begitu mudah dan lancar dok waktu etak akang luar biasa gimana kata dia begini Pak bacanya bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbilalamin arrohmanirrohim maliki yaumidin iya kanak budu iya kanastain jadi suara itu Pak dicari ke dapur pindah suaranya ada di teras teras rumah di teras depan rumah saya cari keluar karena itu situasi udah mulai malam jam 2 sudah betul jam setengah 2 kurang lebih Pak ya jadi disitu sudah tidak ada orang tapi suaranya ada ya makhluknya tidak ada Pak lalu saya ikuti keluar ya suara itu masuk ke tengah rumah saya merasa dimainin juga sama suara itu tapi saya penuh penasaran Pak lalu diikuti sama saya itu kata amin gitu kan setelah itu suara itu pindah ke kamar di kamar itu saya begitu dibuka pintu kamar kok aneh istri saya mulutnya itu kumat kamit kayak lagi ngigo itu kan lalu saya bangunkan tapi suara itu nyaring dan bacaannya saya masih ingat sampai iya kanak budua iya kanestain Pak iya suara itu masih nyaring di telinganya kata amin itu lalu istri ditanya dibangunin kenapa kamu itu kok kumat kamit gitu kan takut ada kesurupan takut gimana gitu lalu istri ngomong sama saya coba liat yang ngomongnya sama Pak Ustadz bukan saya nyuruh gitu kan lalu ya liat ngomong coba neng bicara sama saya nama saya Kang Ismet kata Kang Ismet jadi akan memperkenalkan memperkenalkan karena baru pertama kali dok di bawah gitu kan setelah itu lalu liat ngomong sama Kang Ismet begini Pak Ustadz maaf neng jangan mangil Ustadz ya sebetulnya saya itu Kang Ismet ya kalau di Youtube itu banyak lagu-lagunya anggaplah saya penyanyi ada pun mungkin kalau liat ada acara nada dakwah atau tausia Kang Ismet masih belum pas dalam hati kalau dikatakan Ustadz engga pak karena nama Pak Ustadz itu bukan saya yang inginkan waktu saya mimpi itu harus datang ke tempat Pak Ustadz ya wajah Pak Ustadz itu seperti ini kata dia kata liat gimana 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 ya nggak apa-apa kalau begitu ma dalam mimpi saya begini saya didatangi Bunda Maria gitu kan lalu Bunda Maria ngomong begini ini hadiah buat kamu tudung putih tapi tolong sama kamu kesucian bukan tudung dok ini kesucian ini bawa sama kamu ke gurunya suami kamu namanya Ustadz Ismet nah disitu karena dok kok aneh pantar Kang Ismet ibu bapak kenapa ada bicara seperti itu bilang dia tahu dalam mimpi harus datang ke tempat saya dikatakan dia itu mengatakan harus mendatangi gurunya suami kamu namanya Ustadz Ismet saya bengong pak bu itu siapa yang datang mendidik siapa penjelmaan Siti Maryam atau Bunda Maria itu disitu dok ibu bapak semuanya tidak terasa yang namanya air mata Kang Ismet waktu itu dok nggak bisa terbendung lagi karena terharunya Kang Ismet lebih-lebih bukan itu dok yang terharu Kang Ismet bayangkan seorang Nasroni memperjuangkan hidupnya dengan hidup yang penuh kesederhanaan dengan pakaian bukan menjelmakan orang yang punya dalam keadaan subuh pagi sekali dia datang bertiga dan membicarakan tentang hal ini Allahu Akbar ibu bapak semuanya semoga dengan pembicaraan dari seorang lia yang sekarang menjadi Siti Maryam seorang mu'alab semoga doa dari ibu bapak di bulan mu'aram ini kesempatan di pagi ini menjelang siang menjadi berkah buat kepentingan keluarga amin amin yang jelas disitu Kang Ismet menangis amin pun menangis yang pada akhirnya di dalam kekakuan pembicaraan lia ngomong begini ke Kang Ismet Pak Ustadz saya datang ke sini pagi ini sama anak saya saya mau masuk Islam Kang Ismet begitu terharu walaupun hati Kang Ismet masih nolak lalu kenapa nolak karena yang ngomongkan istrinya bukan suaminya yang kedua diikuti sama suaminya dan amin pun ngomong Pak saya juga mau mengikuti istri saya datang kesini sama anak saya itu mau masuk Islam disitu saya nangis bertiga memanggil istri dan anak saya menyaksikan sedihnya sedih bahagia haru betul-betul ibu bapak semuanya dalam keadaan waktu itu harinya hari minggu jadi istilah kalau Nasroni pergi ke gereja itu ya waktu itu datangnya bukan ke gereja tapi ke rumah Kang Ismet gitu kan waktu itu kata Kang Ismet saya bukan tidak ingin mengislamkan syariatnya kamu tapi agak risau yang agak takut takut agama saya yang diakui oleh umat Islam semuanya dipakai permainan dalam beragama karena agama itu sangat sakral kata dia saya sudah itikat dari hati datang pagi-pagi sama istri saya saya punya niat Pak masuk islam di tempat Bapak kata Kang Ismet apa sanggup mengorbankan darah demi masuk islam kan tidak mungkin bahwa dia itu akan mampu kata pikir Kang Ismet gitu kan tapi dia menjawab Pak walaupun saya darah yang dikorbankan saya ingin memasuki agama Bapak yaitu Islam saya itu akan ridho tapi kenapa Pak harus minta darah kata si engkau itu si Amin sekarang gitu kan waktu itu jadi kata Kang Ismet begini Ibu Bapak kepada si engkau ini kepada Amin ini jadi begini kalau di Nasroni sembahyangnya ya satu kali kan cuma hari minggu itu ini meyakinkan meyakinkan Kang Ismet kepada tapi kalau kamu mau masuk islam kan sembahyangnya harus lima kali dari satu hari itu kan terbalik itu kan apa kamu mampu jangan sanggup menjalankannya kata dia saya mau pak pokoknya saya sanggup tapi kesanggupan itu kan ada pengorbanan kenapa harus mengorbankan darah karena sembahyang itu harus diawali dengan bersuci berwudu namanya kalau berwudu itu udah jelas harus membuang najis-najis kotoran yang ada di badan istilahnya yang nampak di luar gitu kan nah jadi saudara amin kan kita punya kemaluan orang muslim orang muslim semuanya di hitan untuk apa kalau budu itu kalau dipegang istilah tidak di sunat tidak di hitan itu batal batal itu nggak sah artinya kalau di muslim gitu kan tapi kalau tidak dipegang itu najis kotorannya nggak sah berwudunya karena disitu ada buang sperma disitu ada mungkin buang kencing gitu kan disitu maksudnya harus dibuang anunya punya kamu oh pak saya juga mau pak kalau begitu bener kamu mau iya pak setelah itu ada lagi di muslim ini ada puasa namanya satu bulan boleh jadi 29 hari boleh jadi 30 hari boleh jadi 31 yang jelas satu bulan itu ditentukan di bulan Ramadan itu harus dijalankan kata dia bahkan menjawab sama istrinya dok waktu itu pak saya sudah siap mau diapapain saya sudah siap sudah bulat itikat mau masuk islam baik kalau begitu nah disitu saya bawa saksi dulu walaupun ini yang penuh kesedargahanan dok waktu itu ya Kang ini atau ibu bapak yang ada datang kesini waktu itu menurut Kang Ismet cuman itikat biniat aja untuk masuk islam tapi kalau masuk islam yang sesungguhnya pola Kang Ismet walaupun udah beberapa orang yang masuk islam datang ke rumah bukan cara seperti ini harus mengambil saksi-saksi ustadznya atau tokoh para alim ulamanya gitu kan yang bersangkutan untuk menyaksikan supaya dia tidak mempermainkan gitu kan waktu itu langsung baca sahadat kata Kang Ismet diawali dengan kalimah yaitu yaitu yang artinya tiada Tuhan selain Allah hanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk Nabi terakhir yang harus kita yakini ya amin ya setelah itu pembicaraannya langsung garis cepatnya doa ya ibu bapak kepada masalah hitan kapan pak saya demi hit mau di hitannya ya lebih cepat lebih baik gitu kan karena waktu itu sekitar datang jam delapan habis ngobrol udah mau mencapai duhur dok waktu itu lalu cari-cari nomor telepon ya Alhamdulillah ada yang ngasih yang pulang di hitan dari Pak Sarip di saya katanya atau di Abdi gaduh gitu kan yang nomornya akhirnya Kang Ismet dicoba telepon minta daftar ke Cicariang gitu dok ya yang namanya Dokter Sarip itu kan ahli hitan waktu itu Kang Ismet ngomong pakai bahasa Sunnah ya jadi kalau pakai bahasa Nisiaba begini kurang lebih halo ini saya dari Karang Nunggal saya mau menghitan dua orang Pak daftar kata yang menerima oh baik dua orang ya Pak ya iya bagian jam berapa ya Pak ya setengah empat Pak oh ya Bapak dari mana dari Karang ya Bapak jam dua dari Sono sampai ke sini setengah empat supaya santai gitu kan yah karena ada pemahaman dari seorang yang menerima telepon itu harus setengah empat di situ berbicara tentang bagaimana ditanya Amin punya uang enggak katanya enggak gitu kan cuman seadanya gitu kan kalau mobil mau pinjam dari Pak Usup katanya dari Simpang dari kontrakan barangkali mau ngasih coba ngomong gitu kan kamu bahka kamu pengen di hitan mau masuk ke Islam apa ada bantuannya dari seorang muslim yang disinggahi oleh kamu enggak coba insyaallah kalau sudah mau niat masuk Islam dengan izin Allah kun paya kun akan ada pertolongan pertolongan yang tidak terduga itu kata Kang Ismet kepada saudara Amin waktu itu ya kepada engkau istilah dulu mah itu setelah kemarin mah itu sebelum di hitan gitu kan garis cepatnya pada jam 1 malam si engkau sama istrinya lalu anaknya datang ke Kang Ismet membawa mobil dan Kang Ismet hadus binima ada sisa uang ya karena pengen santunan di hari ini jadi uangnya belum saatnya harus dikasihkan waktu ini waktu itu ya jadi disisihkan sebagian untuk menghitan saudara Amin gitu kan tapi eh tak diduga sebelum berangkat sudah persiapan ada telepon dari Tasik Akang Tedo waktu itu ini ada telepon dari sana kayak kayaknya sudah harus cepat datang kesana gitu kan ocek tukang hitante kie ini nomor Pak Ismet ya oh iya iya gimana pak saya udah mau berangkat saya lupa pak berapa tahun tuh umurnya yang mau dihitan itu gitu kan lalu kata saya ini begini pak maaf kalau memang yang satu anak tapi yang satu mah udah tua pak bapaknya karena ini ngomong hitan itu ngomong islam kan ada orang yang mau masuk islam oh saya nggak menerima disini kalau begitu ma harus ke rumah sakit harus dihitannya ke dokter Pak Ismet jangan kesini ini mah khusus anak oh gitu pak kenapa nggak kemarin kok bilangnya makanya saya telepon itu mau nanya umur disini kan daftar umurnya belum ada dari bapak mohon maaf ya pak ya lain kali aja carilah ke dokter Kang Ismet waktu itu bingungnya doa Kang bingung waktu harita tapi yah pasrah kepada Allah kata Kang Ismet di awal pertemuan mau di hitan itu setiap orang punya niat baik Allah akan berikan hal kebaikan gitu kondokan kata bahkan di Quran itu ada kalimah kun paya kun subhanallah bi'idnillah izin Allah dalam saatnya jam setengah 2 diskusi jam 1 datang setengah 2 ada istilahnya pemutusan untuk tidak di hitan dari Cicariang Kang Ismet lalu berpikir saya tidak habis akal saya mau mendatangi paman Kang Ismet namanya sama Mang Sarip waktu itu dok ah lalu diskusi Kang Ismet ke Mang Sarip malam-malam ngetuk pintu ada apa ayah naon cek Mang Sarip teh orang Makasar mengatakan hari ini yang permintaan namanya bahasa Indonesia yang tidak mengerti karena kamu bengong ya orang Makasar bengong ya nggak ngerti jadi intinya waktu itu saya ngomong begini kata paman itu enggak bisa lo kalau mau di hitam mah harus betul-betul ke Pasarima anak kecil bukan orang dewasa kok susah-susah sama emang saja di hitamnya kata Kang Ismet Oh memang suka atau biasa suka menghitan ya iya memang memang kemarin juga menghitan tuh di Pasayat di Menol ada yang mau masuk Islam memang dipanggil sama Pasayat menghitankan jadi mamang yang itu Alhamdulillah memang bener Ridho man tapi iya mada Cina miskin mangi mata buken duit gitu kanya abio gt krisantunan po isuk teh dibagi-bagi gitu gitu kan waktu itu maaf ini bukan sombong gitu karena ini bicara tentang sejarah Amin masuk Islam jadi kata paman paling untuk obat ajalah 150 gitu kan waktu itu tapi kejadian setelah tahu dia datang pagi-pagi sekali tepatnya hari Senin kebetulan hari kelahiran bagina Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam masuknya Islam Amin setelah itu menjelang pagi jam lima berangkat ke pesantren Nurul Ishan ke saudara Amud ajangan Amud sama santri-santrinya didatangkan ke rumah Kang Ismet lalu ada RT namanya Pak Ahmad juga datang ke rumah Kang Ismet ada tokoh lagi yang lain lalu Kang Ismet bersolawat di di musolak Kang Ismet sebelah kiri ya kalau diri dari dari tengah rumah ini ini akan musolak Kang Ismet gitu kan disitu bersolawat semuanya udah dipersiapkan hitanya di WC gitu kanya ngaitan Neteh jadi di Iya di tempat mandi gitu kan karena udah tua udah baukan itu kan udah ramus bos waktu itu di hitan saksi saya sama si Ujang Samsul yang pegang senter gitu kan ya lalu paman yang namanya Mang Sarip menghitan di luar gemuruh baca solawat Amin di dalam bertiga sama Kang Ismet di hitan gitu kan sama anaknya juga ya luar biasa kenapa Kang Ismet mengatakan luar biasa subhanallah subhanallah tak setetes pun darah yang menetes dari badan Amin kebawah sama sekali tidak ada cuman ada keajaibannya apa itu keajaibannya Tedo potong etana paragi ngiritna kan Oh patah-patah untuk menghitanya itu kan pakai api kayak saudar gitu kan maliwak 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 waduh kata pun paman itu Wah lo potong patah katanya diganti lagi kedua mah langsung lancar habis dua iya pisaunya gitu pisaunya habis dua karena udah lihat meneh-meneh kelima dan dongeng sejarah nggak apa-apa ya dibicarakan seperti ini do ya jadi kalau anaknya mah lancar sekali gitu kan dia itu satu kali langsung akhirnya setelah itu di hitam sudah lalu disahadati lagi dengan banyak sasi dua kalimat syahadat bersama-sama bertiga sama anaknya langsung di akad kawinkan lagi seperti yang dinikahkan lagi di rumah memakai metode yaitu pernikahan secara islami waktu itu kebetulan ada yang ngasih uang seratus ribu ya mas kawinya ditambah dengan dituntun salawat nabi akhirnya resmi waktu itu saya utarakan dok waktu itu ibu bapak ke semuanya ini si ingko saya namain ketetapannya saudara amirul mu'min dipanggil amin mudah-mudahan saudara amin saya kasih nama namanya Siti Maryam dipanggil neng Maryam kenapa karena dalam mimpi pertama kali dikasih tudung sambak Bunda Maria makanya dikasih nama Siti Maryam semoga antara amin dan Siti Maryam amirul mu'min menikahi Siti Maryam ini yang sudah punya anak namanya Samuel diganti dengan ihsan semoga menjadi keluarga yang sakinah ma wa'adah wa rahmah amin ya Allah Ya Rabbal dan mohon kepada semuanya yang hadir kalau seandainya ini datang ke Cikat Thomas ke tempat Edo tolong ini kasih sayang yang namanya Amin kalau punya Ritki kasih Ritki nggak punya Ritki kasih doa kalau pergi ke peloksok daerah maupun luar lintas pulau orang Pelembang yang suka datang ke Kang Ismet ya diantanya Pak Ilhamdi Pak Dodi Mas Dodi dan Mas Sapa yang banyak datang ke rumah pada kesempatan sekarang ini kalau seandainya ada pengembara wajah wajahnya seperti ini tolong kasihlah doa punya uang kasih uang bukan melemahkan Amin tolong ya Minya karena Amin ini lagi betul-betul lagi miskin di bidang harta tapi lagi kaya di bidang doa ya karena disini banyak tamu dari mana-mana sekilas kalau seandainya ada Amin wajah seperti ini tolong kasih sayang ya 10 meter air obrolan seperti ini dengan masuknya Islam saudara Amin dan keluarganya tinggal sekarang ada sedikit lagi do boleh dilanjutin jadi begini ceritanya setelah masuk Islam dua hari hari ketiga harinya dia sudah pulih normal kembali tapi masih pakai sarung dong kebetulan Kang Ismet sepulangnya Amin itu ada saudara Komar dari Garut minta sereat ke Kang Ismet kata dia Kang saya tolong saya itu berusaha di bidang kasur dan bantal tapi tidak ada yang membelinya enggak ada yang menjualnya tidak ada menjualnya gitu kan gimana caranya saya itu pada kabur orang-orangnya Oh gitu kebetulan sekali kata Kang Ismet gimana kalau dijualnya sama orang Cina Wah nggak mungkin atau Pak maknya orang Cina daikun ngajualan Anu Abi eh bukan begitu ada orang yang masuk Islam Cina tapi miskin itu kan tulungan orang sok weh monarek ma sok atukuma Pak Ismet weh nah cek mengkomar Anu Reketate gitu kan lo nyakno Anu Reketate sok we lah pokoknya mah baca ini mudah-mudahan para pedagang ya yang ada datang ke tempat ini ini bacaan untuk orang yang jualan semoga semoga aja menjadi berkah orang yang mendengarkan ini dan ada manfaatnya buat semuanya Amin kata Kang Ismet nih baca kalimahnya sebelum dijalankan niat kasab harus punya niat yang betul-betul mencari kasab untuk keriduan mencari kenikmatan rizki di dunia dan bisa bermanfaat di akhirat dengan kalimah kalau datang ke Kang Ismet makan bukan dikasih batu alih dong jelamat tiba retok oge jadi Kang Ismet ngasih cara metode itu ta'awanu alal biri wa taqwa siapa yang datang ke rumah minta tolong cek kata Allah cok tulungan tapi sarat nakudu taqwa gitu kan ya ta'i taqwa kan kalau orang-orang dikasih wirid suruh maca Quran kalau hasil dagangnya dua setengah persen harus disantun kepada anayatim siapa yang menyalahkannya itu kan perintah Tuhan perintah Allah dong dari situ saudara Komar ditulis langsung dibaca ya Alhamdulillah hasilnya tak lama kemudian Amin datang berkumpul saya datang ke simpang kompromi bagaimana cara metode penjualannya saya ngasih saran ke saudara Amin bukan jualan bantal dok waktu itu jadi cara metode Kang Ismet Min kamu minta doa datangi ya pesantren pesantren kiai-kiai yang dekat sama Kang Ismet kata Kang Ismet begitu kan Min ya kan Amin sekarang ke suka pakai seneng pakai sarung gitu kan ya orang lain pakai celana tapi Amin makan di sini beda pakai sarung kondok nah intinya apa yang disuruh sama Kang Ismet dia dijalankan pertama kali masuk dia ke pesantren Nurul Ihsan Al Ihsan di daerah Cisutra itu kan datang ketemu sama Kang Pakih itu kan minta doa bilang sama Pak Haji Pakih bahwa saya masuk Islam bukan Kang Ismet mau ingin dibicarakan cuman kalau identitas tanya kalau nanya dia dimana di Islamkannya bicara aja di Kang Ismet gitu kan bilang aja begitu supaya dia mengenal siapa Kang Ismet ini jadi kamu tidak akan diusir istilah nama gitu bisik kamu rek dagang dantal kadinya misina ulah bebeja tetapi kamu ini nama lebih niat niat nama niat dagang bantal cuman disamping niat dagang bantal inti nama Kang Ismet minta doa suka supaya kamu itu menjadi Islam yang kapah gitu kan lalu Amin berkata ke Kang Ismet bahwa itu dijalankan setelah ngobrol apa itu katanya ini Pak saya datang kesini kan cuman disuruh Pak Ustadz Ismet minta doanya dari Bapak saya mau sudah masuk Islam saya sudah mu'alap sama istri saya dan anak saya tapi saya itu untuk mencari kasab harus kasab yang halal makanya saya sambil minta doa ke Bapak itu ya istilahnya dagang bantal Pak jualan bantal Oh gitu baru aksantri belian tebantal gitu kan ya Ustadz kata teh ucuk ajangan teh akhirnya teh ku jalan metode gitu Alhamdulillah bantal beak beas menang dok ay datang laporan teh Rimil dinamotor nate ayah caw sasyikat ayah ayah hayam ayah beas duit mah menang tinaladang bantal cekang ismet Alhamdulillah ya Allah ternyata Allah ters maparin kineriki muhalal kango anjin na-na-na-na tempo hari demi hari gitu seperti gitu eta pasantren anu dibihbul didatangi kumanehanana pasantren di denuh anu pertama kali datang lumpang apruk-aprukan kagdunung daracana didatang kun bahkan dok tidak raca nama dari daracana mah ibu bapak semuanya dapat padinya dua kintal dok pas masuk ke pengajian datang Amin bilang saya sudah masuk Islam Pak Ustadz Asep di Pak Ustadz Ismet bahkan saya datang ke sini saya mau minta doa ke Pak Ustadz sama ibu-ibu pengajian semuanya terharu kata dia semuanya yamin ya waktu itu akhirnya semuanya pada ngasih padi ngasih beras ngasih uang kata Amin kan dapat dua kuintal sampai dijual disana itulah keberkahan menjadi seorang muslim yang seandainya muslimnya bukan karena masuk Islam karena cewek masuk Islamnya bukan ganjelan hanya ingin kaya tapi masuk Islamnya karena ditakdirkan oleh Allah dan keikhlasan dari saudara Amin maka Alhamdulillah rizki Amin moga-moga semakin bertambah semakin berkah Amin ya begitulah cerita seklumit tentang sejarah Amin masuk Islam di tempat Kang Ismet dan cara Kang Ismet mengislamkan orang-orang yang mau masuk Islam karena tahadus binimah doa Kang teh bukan hanya saudara Amin karena akan teh udah beberapa orang yang masuk Islam diantaranya yang pertama saudara yung-yung ya waktu itu dia menyatakan saya pernah diislamkan tapi karena saya pengen kecewek Pak waktu itu saya cerai lagi akhirnya saya masuk Nasroni lagi tapi setelah ketemu Pak Ismet saya sudah tahu cara Islam yang sebenarnya saya walaupun Nasroni waktu itu saya pernah ikut juga ke pemijahan dengan sembunyi kepada orang lain akhirnya saya terketuk hati pengen yang masuk Islam dan Pak Ismet Islam kan dengan nama yang baru saudara Yan Warsun Hendar gitu kan itu kan sudah menjadi empat kalau ditambah Amin tiga ditambah Yan Warsun Hendar satu jadi empat dong ditambah lagi ada saudara Sakti gitu kan yang terketuk di hatinya mendengar suara tangisan Kang Ismet di dalam lagu yatim piatu dengan metode Kang Ismet mengasihi anak yatim dilihat di Youtubenya kata dia jadi terenyuh datang ke Kang Ismet bahkan menjadi salah seorang producer lagu ya lagu drastis itu ia Kang Sakti di sebetulnya yatim piatu itu akhirnya di dauruk ulang dok dia menjadi seorang producer dan dia juga eh masuk Islam dia orang Kang Sakti itu orang menado orang menado itu kan lalu ada lagi tuh si Ruben tuh dari Dayak kedalaman Kalimantan si Ruben itu preman pensiun gitu kan ada cerita aneh malah do si Ruben itu gimana jadi ceritanya begini dia itu datang ke Kang Ismet itu pengen punya ajian tetirak dikadek gitu kan waktu itu istilahnya punya murid namanya si topan itu di cidadap dari cidadap waktu itu pengen kekebalan kan istilahnya mah kata si topan coba aja datang ke guru saya katanya kalau mau begitu datang tah si Ruben pinuh celi nate ku anting ku anting awak pinuh ku tato anu tuh ayatnya setanah banget naikeningan mau nanya kena nomor anak tuh itu tuh dinep preman pensiun ayu nama nge-satsub islamanya dalam Alhamdulillah harita macam di islamkan macam jadi preman pensiun ncan gitu kan nge-satsub mana nana ceritanya rek asub islam kadi nante begitu datang rek ngajorah gerek mentah ilmu kekebalan nyampak Kang Ismet kernyanyi lagu yatim piatu kerjerik geneng biasa Kang Ismet masuk tekuatan hari aja yang buruk yatima do waktu eta mana nyaksian kan si Ruben ngagabruk ngerontok di panggung bahwa mana hana nana kera ayakan haji subarna ta anggota DPR RI munajinama saksina waktu itu bukan meminta ilmu kekebalan yang jelas datang ke rumah setelah alur cerita lagu yatim piatu dijelmakan dia itu datangnya saya pengen masuk islam pengen disahadati pengen mendalami agama Islam Alhamdulillah waktu itu bersahadat dan dia berkata bagaimana cara mencari rezeki yang halal kata dia itu karena dia mengakui pernah membunuh tempo dulu sampai 13 orang di kerem di penjara di Indonesia Kambangan zaman Tommy Soeharto gitu kan dan udah dibebaskan tapi dia masih belum muslim waktu itu masih kepercayaan agamanya agama kepercayaan menurutkan naon lah menurutkan agamanya naonnya percaya itu kan waktu itu pada akhirnya setelah masuk islam dia minta doa ya Alhamdulillah dia diakui mungkin sama Kang Komar tuh sama Pak Deddy yang akhirnya dirikut dari anggota premanpansiun yang diganti ngaran kalau di Kang Ismet nama Ruben itu digantinya setelah muslim itu Bahtiar Nasir dong tapi kalau dibawa ke premanpansiun namanya jadi si kemod gitu kan Anusok ledeng 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 nah itu gilangnya itu itu kan hadis itu ya Alhamdulillah dia juga istiqomah minta doa dan ada lagi yang dari Makassar gitu jadi jumlah tahadus binima tolong Oh ibu bapak semuanya doain Kang Ismet walaupun penuh kesederhanaan masih yatim dalam punya agama Islam itu Kang Ismet belum punya ilmu seutuhnya dengan mungkin takdir Allah seperti ini banyak orang ada yang masuk Islam lewat obrolan ada yang masuk Islam lewat melihat lagu Kang Ismet semoga ini menjadi keberkahan khusus buat Kang Ismet lebih-lebih buat semua orang yang mendoakannya Amin yang keduanya apapun dosa yang namanya Kang Ismet ya banyak liku-liku kehidupan dikatakan tasbeh yang pertama kali dalam cerita lagu pemejahan itu fakta bukti yang nyata Kai Kang Ismet dikasih takwil bahwa tasbeh harus diganti dengan hajli hakna singhade mentana ka ajali ka Allah hajli mah nges dibolong wanangiku Allah arti tasbeh taratas jalan Anukkabe singhade mentina tasbeh jadi itu kalau ibu bapak semuanya mengikuti cara Kang Ismet suka jaruh kepemijahan kan itu teh mungkin kait kanana tongkat na yang kedua Kang Ismet itu setelah tasbeh itu mimpinya bakal bakal jadi ular gitu kan makanya kalau lihat di YouTube ya kalau di Google kalau lihat dimana saja di panggung mungkin sebagian aneh kadang malam ini lagi pengajian besoknya Kang Ismet siangnya Edo membawa Kang Ismet harus nyanyi dangdut gitu kan dan sorenya Kang Ismet harus jarah kepemijahan enggak bisa orang meyakini gimana Kang Ismet ini mungkin banyak hal yang aneh kadang nyanyi kadang ngaji kadang gamarnateh juga kerbobohan gitu kanya tapi kalau pakai batas-batas ketentuan apa yang diharuskan oleh agama Allah Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya Kang Ismet sampai saat ini masih hidup sehat tegar berkah doa dukungan dari Ibu Bapak semuanya semoga pula itu semua yang telah diceritakan kalau seandainya sama Kang Edo di sharekan ini bermanfaat buat semuanya menjadi motivasi dikala ada ujian-ujian dan tolong kembalikan kepada Allah artinya banyak-banyak bersabar dan salat gitu kan karena tak ada yang bisa menolong kecuri Allah andai pun selalu minta saran kepada Kang Ismet Kang Ismet bukan dukun tapi hanya berikan saran jangan lupa share buka aja hitungan bilangan semuanya ada di Quran jadi Quran itu tinggal buka tinggal baca hati-hati kalau Quran cuma Nul Majid membaca anak TKG lo bisa gitu kan tapi harus Quran Nul Karim dibaca juga nama Nul Karim jadi keramah tamahan kita dalam tata cara bahasa sesama umat ya sesama manusia sesama mahluk hewan kita sudah ditekan sama Allah dalam Al-Quran dan wama arsal naka ila rohmatan lil'alamin gitu kan jadi ila rohmatan lil'alamin tidak ada pengecualian yang ada di dunia ini semuanya dititik beratkan atau dititipkan dunia teh kak orang kandungnya pengena Kak manusia anu punya kekuasaan kekuasaan buka ilmu naun weh ilmu buka ilmu harta bereku hartana buka ilmu agama sharekin ilmu agamana buka ilmu tani bikin tah cara bertani na jadi itu tewama arsal naka ila rohmatan lil'alamin berarti kur ngaraksa ngariksa saka behna dijalankin saka mahatitah Allah gitu kanya ila teuh pengecualian do ete hartina teh nah jadi sebab itu ya terakhir kali Kang Ismet silahkan mungkin kalau ada sebagian rizkinya nanti di panggung tinggal kasih aja ya sodara amin karena dia itu betul-betul menjadi seorang yatim sudah tidak punya ayah ibunya yang kedua ada keturunannya tapi di bangka belitung dan semoga dia saat sekarang menjadi seorang muslim yang sejati dia itu jualan bantal ya dan kemana saja dia mau mencari kasab kalau seandainya pulang lagi ke dirah bangka belitung insyaallah min kamu masih banyak sodara Kang Ismet berjuang dan berjuang terus sama Kang Edo karena Kang Ismet itu dari tahun 2000 ada sejarah panjang sama Kang Edo insyaallah amin selalu didoain insyaallah doain kalau seandainya ada rezeki insyaallah bisa dititipin lewat rekening amin disana ya begitulah sekelumit antawis sejarah sodara amin dan sodara ruben dan orang-orang yang masuk islam di paguronya aduh balaga di paguronya Kang Ismet Yayasan Nur Sam semoga menjadikan keberkahan dengan cerita ini dan manfaat bagi semuanya minta doa dari semuanya dengan kata akhir bila hitubikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati